Intro Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur Di Tanah Jawa Saat Kerajaan Mataram kokoh berdiri Setindak demi setindak Perlahan namun pasti Berdiri megah Sebuah bangunan suci Borobudur Diangkat dalam serial Sandiwara Radio Dengan kisah Kabut Pelangi di Mataram Naskah Karya Edidosa Ide Cerita Pinandita dan S.T.Jab Para Pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadharma Bambang Suryo sebagai Busu Tarai Insan Kautsar sebagai Risang Janaka Nugraha sebagai Busu Dandai Novi sebagai Kencana Jinga Desi Indah sebagai Gandu Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala Wiwi sebagai Dewi Manohara Elias sebagai Purnawijaya Dibantu oleh Ari, Guritno, Ashari, Edi Juni, Rifki, Pripangi, Sulis, Teti, Arif, Eni, dan Sederet Bintang Sandiwara Radio lainnya Pembawa Cerita Asdi Suhastra Sutradara Edi Dosa Kok sepertinya aku melihat Kakang Janaka diantara mereka Wah, mau kemana orang-orang itu Tapi jalanan ini hanya untuk menuju ke satu tempat Dan tempat itu tak lain adalah wihara tua di atas lereng bukit itu Hmm, pasti mereka menuju ke sana Ada urusan apa ya? Wah, sebaiknya aku ikuti mereka Tapi aku harus hati-hati Dan kalau Kakang Janaka mengalami kesulitan dengan orang-orang itu Aku harus menolongnya Gandu, bocah laki-laki berkepala gundul itu Selanjutnya berlari-lari kecil mendaki jalanan berbatu Matanya berbinar-binar Dalam keadaan seperti itu, wajahnya bertambah lucu Jauh di belakang sana, sebagai latar belakang Tampak bangunan atau kuil tempat memuja batari Durga Berdiri dengan angkuhnya Berdiri dalam sapuan kabut pegunungan yang dingin Matahari tersembul di punggung sebuah bukit Perlahan-lahan naik dan hari pun mulai terang Risang Janaka terpekur di depan pintu salah satu ruangan wihara Sementara Dewi Manohara duduk di atas lempengan batu bekas tempat meletakkan arca Durga Ada apa Janaka? Apa lagi yang kau pikirkan? Marilah kita nikmati suasana yang nyaman dan tentram ini Sebentar lagi kita akan menjadi suami istri Dan kita akan menempuh perjalanan sepasang kekasih yang cukup panjang Kita dapat mencapai pelabuhan bahagia, bukan? Bagaimana menurut pendapatmu? Entahlah Manohara, aku tidak tahu Kau selalu begitu, aku jadi kesal Aku tidak apa-apa Jangan bohong, aku tahu hatimu sedang risau Pasti kau menyesali semua ini Aku masih belum yakin apa yang terjadi sekarang ini Manohara Aku tidak tahu arah tujuan perjalanan kita Maksudku nasib kita Aku juga tidak tahu bagaimana kelanjutan peristiwa ini Aku tahu Setidak-tidaknya aku mempunyai dugaan Mungkin kau menyesal karena telah terseret oleh rencana busuk-busuk dandai Mungkin kau tidak serak mempunyai istri seperti Manohara Ya kan Janaka? Kamu bermaksud mengikari janjimu, bukan? Kamu bermaksud mengkhianati cintaku, ya kan? Sudahlah Manohara Jangan lagi bicara soal itu Aku sudah menjelaskan semuanya Terserah Kau mau percaya atau tidak? Janaka, kau mau kemana? Aku mau mencuci badanku di sungai Aku lihat di bawah sana ada sungai yang airnya cukup jernih Kau mau ikut? Tidak, aku tunggu di sini saja Aku hanya ingin memejamkan mataku dan menikmati semua ini Aku hanya ingin membayangkan Bagaimana rasanya duduk bersanding di atas pelaminan Menjalani upacara perkawinan bersamamu Dan akhirnya Menjadi istrimu selama-lamanya Risang Janaka melangkah keluar Sementara Dewi Manohara membaringkan tubuhnya yang langsing di atas lempengan batu Sambil memejamkan matanya Mulutnya menyungging senyuman Senyuman penuh perasaan nikmat serta bahagia Sementara itu di ruangan depan wihara Tampak busu dandai dan yang lain sedang berbincang-bincang Apakah tempat ini memenuhi persyaratan untuk upacara pernikahan? Memang harus dibenahi lagi ibu Sumaya Dibenahi dan dibersihkan Dan patung-patung yang sudah rusak itu sebaiknya disingkirkan saja Aku sudah memerintahkan pada prajurit-prajurit untuk mengerjakan semuanya Pokoknya, menjelang tengah hari nanti Tempat ini sudah harus rapi dan siap untuk menjalankan upacara Halaman puri juga harus disapu bersih Maaf, busu dandai Di mana Risang Janaka dan Manohara? Di belakang, Tuan Putri Mereka kami tempatkan di ruangan khusus Jangan sampai mereka kabur Mereka kira-kira ada 20 orang, Kanjong Putri Apa artinya 20 orang prajurit? Perempuan itu saktiman terguna Dia tidak akan takut ataupun gentar bertarung dengan 20 orang prajurit Tapi kita juga tidak perlu khawatir, Gandawi Yuhal Justru upacara perkawinan itu yang mereka inginkan Jadi aku kira mereka tidak akan kabur Hmm, baiklah Lalu kapan Dang Acarya Ringkas Saiwan akan datang? Saya sudah menyuruh empat orang prajurit menjemput di rumah kediamannya Tuan Putri Kalau mereka langsung berangkat Menjelang matahari terbenam Pasti sudah sampai kemari Lukamu akan segera sembuh Sekarang sudah mulai kering Saya berhutang budi pada Tuan Gunadharma Lupakan saja Oh iya, bagaimana rasanya sekarang? Setelah Tuan memboreh dengan ramuan daun-daunan Rasanya tidak terlalu nyeri lagi Dan saya tidak merasa kedinginan Tapi kau belum boleh banyak bergerak Harus istirahat barang dua atau tiga hari Tapi Tuan harus segera melapor ke istana Iya Aku bisa melakukannya sendirian Untuk sementara Kau disini dulu Aku tidak akan pergi lama Aku akan segera kembali Saya masih mengkhawatirkan nasib Manohara Tenang saja Setelah lukamu benar-benar sembuh Kita akan berusaha menemukannya Pasti Busu Dandai Sudah memindahkannya ke tempat lain Saya mencium rencana busu Mereka bermaksud mengawinkan Manohara Dengan laki-laki tampan yang bernama Risan Jenaka Bukankah perkawinan sesuatu yang wajar? Benar Tuan Untuk manusia biasa memang begitu Tapi tidak untuk Manohara Kalau sampai hal itu terjadi Manohara duduk di pelaminan Bersanding dengan Risan Jenaka Kalau sampai mereka menjadi suami istri Maka Manohara akan kehilangan kodratnya Sebagai senjata pusaka Dan dia akan berubah menjelma menjadi manusia Untuk selama-lamanya Hal itu yang saya takutkan Mengapa? Kalau memang dia lebih senang menjadi manusia Mengapa tidak boleh? Karena perubahan itu akan disertai dengan kutukan Manohara akan kena kutuk Dia tidak akan bisa hidup bahagia Sebagai mana layaknya seorang manusia lumrah Dia akan hidup di rundung malang dan nestapa Kasihan Manohara Saya sudah berusaha memperingatkannya Tapi dia tidak pernah mengkupris Tuan Benar Tuan hanya pergi sebentar saja? Ya Setelah selesai melapor pada Sri Maharaja Dan Sri Kahulunan Aku akan segera kembali kemari Dan kita bisa bersama-sama mencari Dimana Manohara disemunyikan Oh iya juga Aku pergi dulu Tuan Sekali lagi Terima kasih atas pertolongan Tuan Kuna Dharma Cahaya matahari pagi yang naik semakin tinggi Menyepuh pohon-pohon dan permukaan sungai Hingga berkerlap indah Warnanya keperak-perakan Risang Janaka mencelupkan kedua betisnya Dan merasakan air sungai yang dingin Lalu dia membasuh muka serta rambutnya Saat dia tengah berkumur Telinganya seperti mendengar ada yang memanggil-manggil namanya Kang! Kang Janaka! Sepertinya Ada yang memanggil-manggil namaku Siapa ya? Sepertinya aku kenal suara itu Tidak Mungkin aku salah dengar Kang! Kang Janaka! Nah Benar kan? Pasti ganti Aku kenal betul suara bocah kepala pelontos itu Mana orangnya? Belum juga kelihatan Aku tahu Pasti dia sembunyi di balik krimbunan bulkar itu Gandu! Kaukah itu Gandu? Aku Kang! Kang! Kemana saja kakang Janaka selama beberapa hari ini? Aku mencarimu kesana kemari Kok kakang ada di tempat seperti ini? Jauh dari mana-mana Ada keperluan apa Kang? Nanti ku ceritakan Dan Kamu Bagaimana bisa sampai kemari? Hmm? Siapa yang memberitahu kamu Aku ada di sini? Aku melihat kakang Janaka duduk di atas kuda di sana Di pertigaan jalan itu Sebelum sampai ke wihara tua ini Tidak ada yang memberitahuku Kang Secara kebetulan saja aku melihat kakang Janaka Secara kebetulan aku lewat di daerah ini Sini Gandu Ayo sini cepat Ada apa Kang? Kok sepertinya kakang Janaka takut sekali? Aku dikawal beberapa orang prajurit Iya Itu Di atas sana Wah Apakah kakang Janaka sekarang sudah jadi orang pangkat? Kok Pakai dikawal-kawal segala? Jangan mengejek kamu Bukannya orang pangkat Mereka takut aku kabur Kalau begitu Kakang Janaka Sekarang menjadi seorang tawanan Iya kan? Seorang tawanan juga Kalau pergi kemana-mana dikawal Benar kan Kang? Benar begitu kan? Iya Kira-kira Begitulah Siapa yang menawan kakang Janaka? Dan mengapa? Apa salah kakang Janaka? Sebenarnya Aku tidak punya salah apa-apa Aku dijadikan tawanan Karena mau dipaksa mengawini seorang wanita cantik Hebat sekali Dipaksa jadi tawanan untuk mengawini seorang wanita cantik Luar biasa Itu suatu keberuntungan Kang Mengapa kakang malah seperti orang ketakutan? Kusarankan sebaiknya kakang menurut saja Tidak usah kabur Rugi Soalnya kakang tidak keluar biaya apa-apa kan? Tinggal duduk menjadi pengantin Lalu punya istri cantik Sudah Kang Jangan ragu-ragu Sikat saja Sikat kundulmu botak Enak saja Eh Sudahlah gandu Kau tidak usah ikut campur Tapi aku ingin menolongmu Kang Lebih baik jangan Kamu tahu Ada banyak prajurit di tempat ini Busu Dandai juga Membawa pendekar-pendekar tangguh Aku tak bisa berkutik lagi Aku harus menjalankan apa yang dikatakan Busu Dandai Busu Dandai menyuruh apa? Seperti yang sudah kukatakan tadi Aku disuruh mengawini seorang wanita cantik Iya Namanya Manohara Kakang Janaka suka perempuan itu? Sudahlah Lebih baik tinggalkan tempat ini secepatnya Nyawamu bisa teranjam Cepat Kalau prajurit-prajurit itu tahu Kita bisa celaka Kakang Kakang Janaka Belum jelas semuanya Kok sudah pergi? Apa yang harus kulakukan ya? Aku jadi bingung Tapi mungkin sebaiknya Aku menunggu sampai malam tiba Kalau malam suasananya gelap Jadi aku agak bebas bergerak Baik Aku benar-benar penasaran Aku tahu Kakang Janaka mengalami kesulitan Guna Dharma sudah tiba di Istana Mataram Bahkan dia sudah menghadap Sri Maharaja dan Sri Kahulunan Untuk melapor perihal cundrik Mataram Sri Maharaja kelihatan sangat gusar Demikian pula Sri Kahulunan Mereka terdiam sesaat lamanya Kemudian mereka mengajak Guna Dharma Pergi ke ruang penyimpanan pusaka Bagaimana kanda? Ternyata benar apa yang dilaporkan Guna Dharma Bahkan bukan hanya cundrik Mataram Melainkan juga tusukoni Mataram Lenyap dari tempat penyimpanannya Padahal aku sudah menempatkan Prajurit-prajurit jaga yang tangguh Untuk mengawasi ruangan ini Dinda Pramodawardani Di antara mereka banyak pendekar yang mumpuni Saya curiga kanda Pasti ada orang dalam yang terlibat Ya Ini bisa gawat Ini peristiwa yang sangat memprihatinkan Kita sekaligus kehilangan dua buah lambang penting kerajaan Mataram Kita harus memburu para pencuri itu Cundrik Mataram dan tusuk kunde Harus segera kembali ke tempat tinggalnya Bagaimana menurut pendapatmu Guna Dharma? Iya Benar Apa yang baru saja paduka utarakan Kemungkinan besar Ada orang dalam istana yang terlibat persekongkolan ini Mereka bermaksud memisahkan senjata-senjata pusaka Mataram Untuk melemahkan kerajaan Kalau begitu Kita harus bertindak tanpa pandang bulu Siapapun yang bersalah Siapapun yang terlibat akan ditangkap Dan diganjar hukuman yang setimpal Suasana keprihatinan menyelimuti singgah sana Mataram Baik Sri Maharaja maupun Sri Kahulunan Merasa terpukul oleh hilangnya dua macam senjata pusaka andalan Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar Ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini Borobudur Dalam episode Kabut Pelangi di Mataram Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!